Pemirsa RPA Partai Perindo kembali menunjukkan kontribusinya dalam melindungi korban kekerasan perempuan dan anak. Organisasi sayap Partai Perindo ini mendampingi korban yang masih di bawah umur menjalani sidang di pengadilan negeri Jakarta Timur. Sidang Perdana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur berinisial N berusia 7 tahun di keramat jati digelar di pengadilan negeri Jakarta Timur. Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku berinisial D 50 tahun dengan pasal 76E, Junto Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Telah didakwa dan diakui oleh terdakwa di mana dia telah melakukan pencabulan kepada seorang anak di bawah umur yaitu berinisial N di mana itu usianya adalah 7 tahun. Dan dilakukannya itu di depan rumahnya. RPA Perindo akan terus mendampingi korban menjalani persidangan dan mendapat keadilan hingga jatuhnya fonis terhadap pelaku. Tim Liputan AI News melaporkan.